Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Jumpa lagi ini sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung Oke, disini ada HP Oppo Neo 7 atau HP Oppo Neo 7 yang jadul ya Ini keluarannya ya lumayan mahal lah pada saat itu Sekitar 5 atau 4 tahun yang lalu lah kayak gitu ya Nah ini kendalanya adalah HPnya dibawa ke counter kami dalam keadaan mati total guys Dan kita chest-chest tadi, nggak ada pergerakan, nggak ada respon apapun Nah disini kita mencoba membongkar casing belakangnya Kita akan lihat ke dalam apakah sebenarnya yang terjadi pada HP ini Sehingga HPnya mati total, di charger, nggak ada reaksi apapun Ditekan tombol power pun, apalagi nggak mau hidup Nah disini kita buka semua baut-bautnya guys Saya percepat video ini untuk persingkat durasi kita Oke, nah ini Oke, kita congkel dulu Backdoor-nya ini Oh, satu baut masih ketinggalan John Satu baut John Kamu udah membuka itu John Satu baut ketinggalan sebelah kiri itu loh Nah, yang itu John Nah, disana kita buka dulu guys Oke, udah kebuka tuh ya Nah, disini kita coba melepas kabel baterainya Kabel fleksibel baterainya kita lepas disana Oke, saya mencoba menerawang atau melihat-lihat Entahlah apa yang terjadi pada HP ini Kayak gitu kan Nah, itu saya masih mikir-mikir menganalisa Ini apanya ini ya Kayak gitulah dalam hati saya Nah, disini saya mencoba Masukkan lagi kabel fleksibel baterainya Dan kita akan mencargernya lagi Dan teman-teman lihat Nggak ada pergerakan sama sekali guys Kayak gitu Dan ya, disini Coba kita akan melakukan pengukuran Menggunakan multitask meter Adakah tegangan yang masuk pada charger ini Ke mesinnya Nah, disini saya udah mengeluarkan multitask meternya Nah, kita akan mencoba mengukur baterainya Adakah disana tegangan Nah, disini posisinya udah saya charger ya Dan teman-teman lihat Saya ukur tidak ada pergerakan sama sekali Pada jarum multitask meter ya Yang saya setting di 10 kali itunya Indikatornya ya Nah, disini Tidak ada pergerakan sama sekali Saya ingat ada Ini apa Bangkaian untuk HP Oppo Neo 7 ini Masih ada saya simpan bangkaiannya Oke, ini kita lepas dulu Baterainya Kita lepas dulu Lalu saya akan mencoba Langkah pertama adalah Saya akan mencoba mengganti Kabel fleksibel chargernya guys Ya Nah, seingat saya Saya masih ada Nyimpan HP Neo 7 Yang bangkaian Yang kita bisa ambil Fleksibel chargernya Nah, disini Saya akan melepas baterai By the way Baterainya ini belum pernah dilepas Sehingga kita menggunakan Bantuan thinner Untuk melepas baterai tanamnya ini Karena disana Ada isolasi Bukan isolasi Double tip yang Lumayan kuat Dan lebar Sehingga kita menggunakan Bantuan thinner Untuk Mencongkel ini Supaya nantinya Double tipnya hilang Lekatnya guys Kayak gitu ya Nah, ini hampir kebuka Dan Nah, udah kebuka Oke, disana Kabel fleksibelnya Kita Itu Kita geser ke bawah dulu Kabel fleksibel chargernya Nah, ini yang Saya maksud tadi Ini adalah Bangkaian HP Oppo Neo 7 Yang Pengen saya coba Kabel fleksibel chargernya Itu guys Ya Nah, itu Itu pengen kita coba Apakah ini berhasil Ya Saya Nggak tahu Juga ya Mudah-mudahan saja Berhasil guys Kita congkel Lumayan kuat Karena memang Belum pernah dilepas Sama sekali Ini masih Original bawaan Fabriknya guys Ya Oke Nah, kalau memang Ini kita coba Dan berhasil Berarti memang Dari chargernya Yang mengalami masalah Atau Fleksibel chargernya Yang bermasalah Kayak gitu ya Oke, disini Saya menggunakan Bantuan Cairan thinner Lagi Untuk melepas Double tip Atau lem Yang ada Di bawah sana Nah, ini Pelan-pelan By the way Videonya ini Saya percepat Kelihatannya Cepat ya Tapi By the way Ini Santai banget Kok ya Kita Santai aja Nggak usah Buru-buru Nah, itu Hmm Oke Sekarang kita akan Mencoba memasang Dan kita akan Saksikan bersama-sama Apakah ini ada Pengaruhnya Atau tidak Kita pasang Baterainya guys Oke Kita pasang dulu Baterainya Oh Sebelum pasang Baterai Kita akan Colokin ke charger Dan kita akan Lihat Kita akan Ukur Dan Nah, itu Udah Ngangkat ya Jarum Di multitask Meternya Udah Ngangkat ya Nah, berarti Disini Ada tegangan Yang masuk Ya udah Berarti disini Masalah Udah Ketahuan Berarti Konektor Chargernya Yang memang Bermasalah Baiklah Disini Saya akan Mencoba Mengecasnya Beberapa menit Tepatnya Ya sekitar 30 menit Saya akan Skip video ini Karena baterainya Lemah guys Dan ini Akan kita tunggu Selama 30 menitan Ya Tuh Nah, disini Udah 30 menitan Guys Dan kita Lihat Baterainya Udah Terisi Dan coba Kita Hidupin Guys Ya Oke Nah, ini Akan kita Pasang dulu Berarti Memang Fix 100% Chargernya Flexible Chargernya Yang bermasalah Oleh karena Itu disini Akan kita Lepas Yang lama Dan akan Kita ganti Menggunakan Yang bangkaian HP Yang saya Maksud Tersebut Ya Oke Iya Kita Lepas dulu Nah, by the way Ini juga Belum pernah Dilepas Hingga ini Ya, lumayan Keras ya By the way Grimis guys Adakah suara-suara Noise-noise Tetesan Hujan Mengenai Seng Nah, disini Grimis guys Hujan ya Oke Kita lanjut lagi Sebentar Mau habis Hanya beberapa Menit lagi Oke, disini Saya Menggantikannya Nah, ini Yang bangkaian Tadi Kita pasang Disana guys Oke Nah, hanya Sesimpel itu Ya Ini mati total Dikarenakan Gak bisa di-charge Ya, kayak mana Mau hidup Kalau gak bisa di-charge Otomatis Baterainya mati Dong Itulah sumber Permasalahan Dari Kasus ini Guys Nah, disini Coba kita pasang Baterainya Dan Ini akan kita pasang Semua casing-casingnya Dan kita pasang Semua baut-bautnya Dan ini Sudah selesai Tinggal kita hubungi Konsumen Dan seperti biasa Tinggal kita Menunggu bayaran Guys Oke, tetap jaga harga Servisan Jangan terlalu murah Jangan terlalu mahal Sesuaikan dengan harga pasar Di tempat teman-teman Dan Jaga tetap Keharmonisan Harga servisan Guys Nah, disini Saya memasang Baut-bautnya By the way Hujan semakin deras Disini guys Apakah teman-teman Mendengar Suara Air Menetesi Seng Konter saya Nah, hujannya Makin deras Disini ya Tapi, tidak masalah Sebentar lagi Kita lanjut Dan disini Kita Memasang semua Baut-bautnya Guys Dan kita Pasang semua Jangan sampai Ada yang Ketinggalan Oke, sudah Kita pasang Ya Hmm, kayak gitu Aja Ya Nah, cukup gampang Kan Simple, sederhana Bagi teman-teman Yang pengen Buka usaha Service HP Perlu dicoba Pengalaman ini Walaupun teman-teman Belum ada skill Nanti skillnya Bisa kita cari Sambil kita Buka usaha Service HP Nah, sembari Kita cari ilmunya Kita jalankan Usaha service HP Kerjakan yang ringan-ringan Nah, disini Sudah berhasil Sudah mau hidup Dan inilah Kabelnya Yang kita ganti Tadi Kabel Flexible Charger Oppo Neo 7 Atau Neo 7 Dan sudah berhasil Coba kita Lakukan Pengecasan dulu Dalam posisi Keadaan HPnya hidup Dan kita lihat Tuh Ya Baterainya mau Terisi Kayak gitu Dan ini Sudah tinggal Menghubungi konsumen Dan tinggal Menunggu diambil Baiklah Semoga video kali ini Bermanfaat Sampai jumpa Di lain kesempatan Jika ada pertanyaan Tanyakan di komentar Baiklah Saya John Itung See you The next video My brother Lander